Presiden Joko Widodo Geram mengetahui kenyataan Indonesia menjadi importir utama tepung ikan, padahal Indonesia mampu mengekspor ikan mentahnya ke berbagai negara di dunia. Presiden pun mempertanyakan terkait ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan. Dirinya mendorong para pengusaha di tanah air belum mampu mengolah produk turunan perikanan untuk bermitra dan masuk ke proses hilirisasi. Menurut Jokowi, hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk Indonesia dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kita ini eksportir nomor satu, tuna caklang tongkol, segar. Eksportir nomor satu, tapi sekaligus importir juga nomor satu, tepung ikan. Lucu, sudah dorong keluar, kemudian kita import lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa enggak bisa sih kita menghilirkan ini, mengindustrialisasikan ikan kita menjadi tepung ikan. Sesulit apa? Apa sulit banget sih? Tidak. Kalau kita belum mampu ya gandeng partner. Saya selalu sampaikan, gandeng partner, partneran. Jangan ragu-ragu untuk masuk ke sana. Selanjutnya.